Puluhan masa aktivis anti-korupsi yang tergabung dalam LSM Kaki Kalimantan Selatan melakukan aksi demo di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kamis pagi. Mereka membawa sejumlah spanduk yang dibentangkan di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Dalam orasinya, masa mendesak agar pihak Kejati Kalsel jangan terbang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Bendungan Tapin. Sebelumnya, Kejati Kalsel telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Bendungan Tapin. Pengadaan tanah tersebut kan ada tim. Ada tim, tim sembilan kan. Ketua tim itu kan kalau nggak salah itu bupati. Dan juga pejabat-pejabat sekda dan juga pejabat lainnya. Nah ini ya, nah sekarang dari tersangka ini kan ada lapisan bawah, bisa jangka belah desa, dan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya itu harus diperiksa juga, apa kapasitas mereka seperti itu. Ini adalah lapisan bawah yang diturunkan kan. Sekarang mereka kan tidak bisa sain meker. Sain mekernya kan dari atas. Tidak tajam ke bawah, ngumpul ke atas. Kami dari penerangan hukum tidak pernah mendengar ada SP3 bagi tim panitia pembebasan tanah Bendungan 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 Bupitab Jaya Tapin ini. Yang kami tahu ada penetapan tersangka tiga orang. Saat ini masih dalam proses. Nah kita juga tidak tahu apakah akan berkembang terus ke depan seperti apa. Ketiga orang itu adalah berinisial S merupakan oknum kepala desa Pipitab Jaya kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan, dua tersangka lainnya yakni berinisial AR merupakan oknum ASN dan H dari unsur swasta. Tim Liputan Dota TV Banjarmasin